Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys, kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih Rafael yang sepertinya ia tidak bisa move on dari Safira Sehingga ya guys, dimana disini Rafael tidak memperdulikan tentunya Mamah Lestari, meskipun disini Mamah Lestari akan mengajak tentunya Rafael Ke suatu tempat ya guys, yang jelas Disini dimana tentunya Tante Lestari akan mengajak Rafael berliburan sejenak Yah, sepertinya disini ada benarnya ya guys Dimana Tante Lestari yang selama ini selalu ngumat dengan permasalahan Safira dan juga Rafael Yang sepertinya tidak usai-usai Apalagi mengingat dimana Rafael seakan-akan bagai orang tentunya Lupa ingatan sehingga ia selalu mementingkan tentang keberadaan Safira Sehingga ya guys, disini dimana nampaknya Rafael Yang mengatakan bahwa kali ini ia sedang membutuhkan penyelesaian permasalahan Namun bukan liburan tentunya saat ini Sehingga guys, sepertinya disini dimana Um Gunawan sempat angkat bicara ya guys Dan tentunya disini dimana Um Gunawan pun sempat menasehati Rafael Tentunya yang selama ini mereka dipisahkan dengan keberadaan Rafael yang sekian tahun lamanya ya guys Namun tentunya dengan kehadiran Rafael saat ini Tentunya menjadi kesempatan untuk membahagiakan mamahnya yaitu Tante Lestari Sehingga ya guys, nampaknya disini Rafael mulai mendengarkan tentunya perkataan Um Gunawan Seakan ada benarnya pula ya guys Dan tentunya disini dimana Rafael tidak perlu egois dengan permasalahannya Yang jelas disini ia pun harus memikirkan kebahagiaan kedua orang tuanya Termasuk disini Tante Lestari mamahnya guys Lalu di adegan lain tentunya dimana saat-saat Um Romi yang berhasil tentunya menunjukkan bukti tersebut Bahwa dirinya memang benar adalah Ayah Luli Ya guys, meskipun disini dimana Dania tidak mengatakan hal itu terhadap Um Romi Namun dengan bukti tersebut kali ini dimana Dania tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan sempat disini dimana Um Romi pun akan mengambil Luli saat itu Ya guys, namun sepertinya disini ada ketegangan-ketegangan pun terjadi Ya guys, meskipun disini ada perdebatan kecil tentunya terhadap Dania Sehingga ya guys, sepertinya disini untuk sementara waktu permasalahan mereka akan defending terlebih dahulu Yang jelas tentunya, status Um Romi sebagai Ayah Luli telah diketahui oleh Dania guys Oke guys, sebelum saya lanjutkan pembahasannya Namun ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Oke guys, kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu saat ini ya guys, sepertinya dimana Sofira Yang sepertinya ia menerima tentunya telpon dari Julian Yang tentunya seakan-akan Julian ini selalu rindu terhadapnya ya guys Sehingga membuat tentunya disini dimana Julian merasa tergoda Dengan pembicaraan tentunya dengan manjak Sofira ya guys Nah sementara itu tentunya dimana Julian pun sempat mengatakan bahwa ada sesuatu Yang ditinggal atau tertinggal tentunya tentang plastis pekerjaan ya guys Dan nampaknya Sofira pun akan membantu tentunya Julian saat ini Sehingga dimana Julian yang nampak senang ya guys Mempunyai istri tentunya bisa membantu Bukan hanya di percintaan saja namun di bidang pekerjaan pun Kali ini Sofira bisa dihandalkan saat ini guys Lalu dimana tentunya Kali ini Mona yang merasa bahagia sepertinya ya guys Namun sebelumnya ia membahas tentang Um Romi Sepertinya dengan Yuda Namun pada saat itu sepertinya tertunda guys Namun disini kebahagiaan Mona saat ini Yang mendapatkan telepon dari Mama Lestari Yah meskipun disini belum pasti tentunya kebahagiaan itu akan terjadi ya guys Namun tetap saja Dimana Tante Lestari sangat mensupot dan memberi kesempatan terhadap Mona Agar tentunya Mona bisa bersama Rafael Dan sudah barang pasti Dengan cara inilah sepertinya dimana Mona pun menunda permasalahan Um Romi Yang jelas disini ia sangat senang dan bahagia Karena tentunya mendapat berita dan dukungan dari Tante Lestari Yang akan pergi ke suatu tempat tentunya Yang jelas disini Mona akan pergi ke tempat tersebut Dan menemui tentunya Rafael guys Nah sepertinya kebahagiaan Mona saat ini ya guys Yang dimana tentunya mendapatkan support dari Mama Lestari Dan tentunya dukungan tentunya terhadap dirinya untuk mendekati Rafael Meskipun ya guys kita ketahui dimana Rafael tentunya tak semudah itu Namun tentunya dengan keadaan posisinya yang tidak membaik saat ini Besar kemungkinan guys Yang dimana tentunya Mona akan diterima tentunya Di sisi Rafael saat ini guys Oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu Pembahasannya Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton